Intro Saya akan menjelaskan mengenai kesehatan karena saya lihat I3L, IISB ini sangat dekat sekali dengan kesehatan jadi saya akan abaikan sedikit dan hari ini memang topik yang dipaparkan hari ini adalah bagaimana kita membangun mindset bisnis ya khususnya nanti pasca PPKM itu satu hal yang memang penting sekali buat kita semua dan saya tahu bahwa bisnis mindset ini ya pasti ya lain orang ceritanya juga berbeda-beda karena pasti pengalaman masing-masing berbeda-beda juga jadi apa yang saya ungkamkan hari ini adalah apa yang dirasakan oleh saya sendiri maupun juga di KAB karena KAB saya di KAB cukup lama ya selama 31 tahun ya jadi disitu kami bekerja disitu kami menghasilkan produk dan servis untuk kesehatan seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat mancanegara jadi mungkin beberapa sharing-sharing ini mungkin bisa menjadi masukan bisa menjadi tambahan informasi buat para peserta, bapak, ibu, teman-teman semua yang join di dalam webinar ini jadi first of all ya terima kasih atas kehadirannya ya termasuk juga I3L dan ISB bisa kita lihat next slide jadi memang di dalam paparan saya sedikit ya saya gambarkan bagaimana dampak dari pandemi ini karena kita tahu kondisi hari ini masih kita rasakan dan masih mengelilingi kita semua nanti kita gambarkan sedikit dampaknya bagaimana dan juga pasti ada kaitan juga nanti bagaimana tata cara berbisnis ya baik hari ini maupun di masa depan apalagi kalau rekan-rekan yang mendengar ini antara milenial gitu ya itu pasti ya banyak hal yang baru yang harus kita praktekkan di dalam masa-masa mendatang nanti baru nextnya nanti saya akan mengungkapkan sedikit bagaimana membangun pemikiran-pemikiran bisnis secara sederhana karena pasti ya caranya banyak sekali tadi di dalam perkenalan Pak Noven tadi ada bicara entrepreneurship gitu ya lah itulah entrepreneurial ini yang nanti akan kita singgung sedikit di dalam bisnis mindset ini supaya bisa kita lebih mantap gitu ya kalau kita memang mau menuju kepada bisnis baik itu bisnis sendiri ataupun bisnis bersama-sama bisnis keluarga ataupun bisnis dalam arti bekerja ya di dalam suatu korporasi nanti baru kita lihat what nextnya apa yang bisa kita lakukan kalau mindset ini sudah kita bangun gitu bisa lihat next slide nah ini perkenalan sedikit mengenai KALB supaya orang bilang kalau tak kenal maka tak sayang jadi karena yang hadir di sini saya percaya juga merupakan pemangku kepentingan gitu ya stakeholder atau customer dari KALB dan KALB sebagai perusahaan nasional ya jadi kita adalah pemain Indonesia yang sangat spesifik ya kita bergerak di bidang kesehatan jadi kami tidak ada tidak ada yang lain ya kecuali kesehatan nah apa yang kami lakukan jadi memang tahun ini KALB berusia 55 tahun jadi perjalanan cukup lama nanti sedikit saya singgung di dalam pemaparan saya di slide-slide berikutnya dan KALB juga sudah listed company sudah IPO sudah go public waktu tahun 1991 jadi sudah cukup lama juga jadi seandainya para pendengar webinar juga ingin menjadi investor juga boleh karena OJK pasar modal Indonesia sangat terbuka dan bisa saja saham KALB Pharma menjadi salah satu pilihan investasi di masing-masing portfolio ya karena sekarang mulai aktif ya saya lihat pasar modal banyak sekali pemain-pemain investor baru selama masa pandemi ini dan juga KALB juga melakukan ekspor ya di beberapa negara khususnya di ASEAN dan bisnis KALB terbagi ke dalam 4 golongan besar ya mungkin sebagian sudah tahu ya mengenai obat resep ya bagaimana obat-obat produk kesehatan ya mungkin sudah tahu mengenai proma mengenai apa vitamin ya itu sekarang lagi dibutuhkan zaman-zaman COVID-19 ini termasuk juga nutritional ya bagaimana tadi perkenalan AITRIA juga menyebutkan nutrisi gitu ya nah KALB juga ada nutritional bagaimana membuat kita lebih sehat jadi tidak sakit ya lebih sehat preventif kita menjaga nutritional business dalam bentuk produk ya misalnya feed bar misalnya susu diabetes sol pranagen dan lain-lain ya itu ada di sana dan distribusi and logistic karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan sehingga distribution and logistic ini selalu menjadi tantangan besar ya jadi kalau rekan-rekan adik-adik mau belajar mengenai distribution logistic itu juga ada managementnya mungkin ada supply chain management ini juga penting sekali karena Indonesia dengan negara kepulauan itu sangat unik dibandingkan dengan negara lain yang hanya daratan saja itu jauh berbeda dengan Indonesia yang negara kepulauan karena antar pulau antar pelabuhan antar moda darat laut udara itu semua berbeda maka ini apa business distribution logistic itu menjadi peluang yang besar juga untuk bisa dipikirkan di masa mendatang next please nah ini contoh-contoh saja slide saya mengenai produk KB yang bisa membuat kita lebih sehat dan kalau kita kebetulan sakit ya kita ada juga obatnya sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan lebih sehat ke depan memang ini tantangan besar buat negara kita dimana sekarang ini lebih banyak orientasinya adalah pengobatan ya padahal dalam jangka panjang kita sangat membutuhkan pencegahan penyakit ya lebih banyak karena pencegahannya preventifnya daripada kuratifnya nah ini pemerintah kita masih bergerak secara bertahap ya dengan didukung oleh industri kesehatan mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan upaya itu bisa kita lakukan dengan baik nah next slide saya mulai masuk ke dalam bagaimana impact daripada pandemi kita karena kita tahu bahwa kita bisa lihat next slide pandemi di dalam boleh dibilang ya sejak bulan April Maret tahun lalu gitu ya jadi plus minus mungkin 1,5 tahun yang lalu bagaimana dunia dikagetkan gitu ya benar-benar kita semua shock gitu ya melihat gambar begini gitu kan ya masker gitu kan ya kalau masker itu dulu ya orang orang tahu hanya pakai mungkin di rumah sakit gitu ya atau di klinik tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari even di dalam rumah pada saat keluar pada saat ketemu orang gitu ya semua pakai masker ini satu hal yang belum pernah bisa terpikirkan gitu ya ini satu hal yang juga menjadi PR semua orang ya seluruh dunia bagaimana melewati masa yang sulit ini next slide juga kita bisa lihat suatu fenomena juga ya bagaimana kota besar gitu yang begitu rame kalau foto ini kebetulan New York misalnya Times Square gitu ya belum pernah gitu ya dalam sejarah orangnya tidak ada kosong nah ini kan something yang juga kembali lagi ini situasi yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya nah ini kita semua yang harus aware apa yang terjadi nah memang inilah kalau tadi disebutkan di dalam I3L nah inilah bagaimana para perisep gitu ya researcher researcher biologik bagaimana mencari gitu ya jawaban-jawabannya para ilmuwan mencari jawabannya next slide juga kita sebutkan ya disini ya belum pernah gitu ya mungkin ya fashion show pakai masker gitu ya ini saya juga karena-karena aneh juga ya tapi ya itulah kenyataan hari ini menjadi model ya dan saya rasa tidak asing lagi buat kita semua kalau kemana-mana malah harus pakai masker nah next slide kita bisa sebutkan secara summary saja dalam slide ini bisa kita lihat ya apa yang kita sebutkan distrupsi lah mungkin istilah ini sudah dikenal beberapa tahun terakhir ya banyak buku-bukunya ya jadi rekan-rekan semua teman-teman semua bisa baca ya bisa browsing di internet apa itu disruption gitu ya disruption disruption itu apa itu banyak sekali ilmunya banyak sekali informasinya ini hanya beberapa pandangan saja ya misalnya contoh Netflix ya tahun 90 ya orang diperkenalkan sekarang dia boom ya karena banyak stay at home trip advisor waktu tahun 2000 juga boom juga ya sekarang kita punya travel loka juga dulu gak ada gitu ya sekarang juga sudah ada ini satu cara baru disrupsi untuk tour and travel misalnya kita lihat fenomena gojek ya tahun 2010 sekarang mereka juga sudah siap-siap go public ya sekarang namanya sudah goto dan sekarang kita lihat banyak peran-peran digital jadi beberapa poin di bawah ini kalau kita lihat ya kita sudah menjadi konsumen e-commerce ya yang sebelah kiri atas e-commerce ini sudah sudah menjadi pilihan kita mobile apps ya saya rasa kalau lihat handphone dari teman-teman semua saya rasa aplikasinya banyaknya bukan main ya mau aplikasi e-commerce aplikasi kesehatan aplikasi chatting aplikasi game ya aplikasi nanti musik aplikasi youtube dan lain-lain jadi mobile apps itu sudah menjadi kebutuhan ya jadi kalau mau belajar orang orang IT yang juga apa computer engineer itu juga satu hal yang baik sekali telemedicine ya tadi disebutkan juga di dalam perkenalan I3L telemedicine menjadi pilihan yang baik ya nanti ada contoh sedikit di belakang ya bagaimana telemedicine akan membantu kita di masa depan hari ini ketemu fisik ya karena kita menghindari ya pertemuan fisik karena pandemi covid-19 sekarang kita banyak online ya konsultasi dengan dokter konsultasi dengan nutrisionis ya itu layar online itu sudah bisa dan itu diperbolehkan dulu gak boleh sekarang sudah diperbolehkan dan event juga sudah boleh resep online itu sudah diperbolehkan nah ini satu hal perkembangan event pemerintah pun ya belajar juga dan berubah untuk telemedicine ada industry 4.0 virtual meeting communication ya sebelah kanan atas ya seperti hari ini ya kita bisa bertemu juga karena pengaruh dari digital yang sudah baik ya banyak sekali yang bekerja dengan work from home online education ya saya rasa juga I3L semasa pandemi juga banyak sekali melakukan online education termasuk juga digital investment kalau ada yang memang tertarik ya banyak sekali yang melakukan investasi di sana dan banyak startup-startup company yang maju dengan pesat ya next nah ini contoh saja di Calbe bagaimana Calbe mengintegrasikan sumber resourcesnya dalam konteks digital dan ini boleh dicoba boleh dimanfaatkan banyak juga yang gratis lah istilahnya kalau konsultasi chat live chat itu semua banyak yang free kalau ada resep ya masih baru beli gitu ya tapi kalau yang lain-lain saya rasa ini banyak sekali ada klik dokter ada Calcare ada Emos ada Moss Health Calbe Family ini adalah contoh bagaimana pemanfaatan digital di dalam melakukan bisnis next nah kalau kita belajar beberapa poin di sini melalui slide ini kita bisa lihat memang saat ini satu setengah tahun terakhir disrupsi yang paling besar adalah kesehatan sekarang ini semua orang tidak tidak kecuali gitu ya semua orang semua level diharuskan yang namanya protokol kesehatan di keluarga misalnya kadang-kadang ada perkawinan misalnya ada protokol kesehatan kadang-kadang pada pertemuan lingkungan itu protokol kesehatan kumpul-kumpul protokol kesehatan karena inilah sesuatu hal yang diwajibkan ya sekarang ini supaya apa ya kita bisa menjaga kesehatan masing-masing dan juga teman-teman yang lain pembatasan mobilitas sekarang masih ya PPKM level 4 ya teman-teman semua jadi banyak ya kita dianjurkan untuk stay at home kalau sampai yang perlu keluar ya kita harus ikutin protokol kesehatan yang ketat kontraksi ekonomi terjadi ya tahun lalu sekarang sudah membaik dan muncul ide-ide bisnis baru ya nanti kita bisa lihat beberapa contoh di belakang peraturan juga dibikin lebih relax ya lebih relax lebih cepat lebih sederhana ya jadi banyak sekali simplifikasi ya mungkin teman-teman mendengar yang namanya emergency approval ya mungkin baca-baca di news ya di online dulu gak kenal tidak dikenal yang namanya emergency approval tapi sekarang karena COVID diperkenalkan dan diperbolehkan yang namanya emergency use approval ya EUA ya itu itu satu contoh simplifikasi percepatan yang terjadi apalagi perubahan perubahan perilaku ya kita semua sebagai konsumen saya rasa kita semua berubah ya generasi saya yang bukan generasi milenial gitu ya itu juga ikut harus berubah kalau enggak kita tidak bisa memanfaatkannya perkembangan digital perkembangan teknologi ya aplikasi dan lain-lain ini adalah new normal yang harus kita hadapi nah banyak sekali hal ya beberapa tantangan yang saya sebutkan di bawah karena Kalbe ada di dunia kesehatan jadi kami melihat tantangan yang paling besar adalah kemandirian kesehatan bagaimana Indonesia atau kesehatan kita semua mengurangi ketergantungan kepada impor itulah artinya kemandirian kita jangan sekali-sekali impor terus impor terus impor terus sekarang masih ya sekarang masih besar maka itu menjadi tantangan besar dalam situasi ini kita harus menggerakkan yang lokal-lokal makanya dengan adanya I3L kalau kita semua belajar life science dan semua bisa research semua bisa menghasilkan produk dan semua bisa diproduksi lokal itu luar biasa ini contoh bagaimana aplikasinya ya menuju ke kemandirian kesehatan belum lagi inovasi yang poin kedua yang saya sebutkan tadi life science itu penting sekali ya inovasi kalau enggak tidak akan berguna ya membangun kolaborasi melakukan percepatan termasuk yang ketiga pemanfaatan teknologi ya teman-teman sering mendengar yang istilah transfer teknologi ya pemerintah kita sebut ya berkali-kali penting sekali transfer teknologi ya karena sama di kalbe pun ya kami semua kita melakukan kolaborasi untuk transfer teknologi ini adalah percepatan daripada kita train error gitu ya coba terus coba terus gagal coba lagi gagal coba lagi gitu ya kalau ada transfer teknologi pasti lebih cepat jadi kita tidak pernah mengulang ya kesalahan orang lain karena kita terjadi kerjasama sehingga ilmunya itu bisa ditransfer dengan lebih cepat next jadi ini beberapa slide saya bisa skala serini ya jadi jadi yang semua ini ya saya rasa kolaborasi disini menuju kesehatan yang mandiri gitu ya untuk teman-teman semua memang harus berbicara inovasi research ya sebelah kiri bawah itu disebutkan inovasi kiri research di bagian tengah adalah membangun kolaborasi ya di bagian kanan itu adalah bagaimana transfer teknologi nah disinilah ya kalau bagi yang mahasiswa itu apalagi yang masih ada di apa di I3L ataupun di universiti yang lain ya coba kembangkan penelitian kembangkan research ya kerjasama dengan pemain-pemain bisnis ataupun perusahaan untuk membangun ini semua ya supaya kita kuasai teknologinya supaya kita benar-benar localize gitu ya itu yang kita pegang jangan sampai kita semuanya mau import ya itu salah satu yang kita harapkan di slide ini nah next slide slide berikutnya mohon maaf ada kesalahan penelitian sebentar ya nah kita lihat disini juga sama nih ya bagaimana saya tuliskan SDM ya memang ini kita berbicara apalagi kampus apalagi kita semua adalah people is always the number one jadi memang sumber daya manusia itu menjadi kata kunci ya di dalam apapun yang kita kerjakan healthcare 4.0 kita mendengar istilah industri 4.0 ada apa Indonesia 4.0 dan lain-lain ini semuanya harus memang bersama-sama ya termasuk universiti pelaku bisnis komunitas ya termasuk juga apa pemerintah government benar-benar mengarah punya direction ke arah yang seperti itu nah termasuk integrasi tadi yang saya sebutkan logistik ya membangun ekosistem itu yang saya penting sekali jadi kerjasama jangan sendirian lagi ya karena kadang-kadang di dalam bisnis suka sendiri-sendiri ya tapi sekarang kalbe sebagai contoh kami selalu membuka pintu lebar-lebar untuk kerjasama dengan semua orang ya termasuk universiti termasuk bisnis dan lain-lain karena inilah satu cara kita melakukan percepatan ya di dalam bisnis kita ke depan next nah bagaimana kita membangun mindset ya nextnya ada beberapa quotes yang saya keluarkan ya mungkin ada tiga quotes saya rasa penting sekali ya untuk membangun apa ya pemikiran kita ini quotes yang sering dipakai ini dari John Maxwell ini sang guru ya memang ahli ya ahli leadership yang luar biasa John Maxwell kali ini teman-teman bisa browsing banyak sekali buku-buku beliau untuk menuliskan itu yang saya pentingkan disini ya dalam berbicara bisnis apapun bentuknya apapun skalanya gitu ya kalau disebutkan orang yang pesimis dia akan komplain kalau ketemu angin katanya mungkin angin ribut kali ya mungkin masalah gitu ya atau mungkin problem itu dia akan komplain itulah pesimis tapi kalau orang optimis dia akan bilang oh kalau itu saya mengharapkan ada satu perubahan ya ada problem saya ada perubahan itu orang-orang optimis kalau anda seorang leader dia malah akan memanfaatkan problem itu nah dalam hal ini kalimat ini disebutkan dia akan mengarahkan perahunya sesuai dengan angin yang terjadi nah ini penting sekali kita pikirkan baik-baik itu ya saya mau pilih yang mana apakah saya mau komplain terus ya menunggu mukjizat mungkin gitu ya atau kita mau melakukan perubahan atau kita ingin menyesuaikan nah ini ini adalah inti daripada kalimat ini ya dan semua akan ada di tangan kita masing-masing next ini juga sama ya ini saya quote dari Richard Branson ini juga ahli ya di bidang banyak lah ini si Richard Branson ini ya virgin semua penerbangan semua itu ada di ada dia bilang a big business start small ya ini sama nih ya bagaimana ya mau mulai apapun lah selalu mulai dengan sesuatu yang kecil ya nanti kalbe juga sama ya kalbe mulai sesuatu itu dari yang kecil gak ada yang mendadak simsalabim besok jadi itu gak ada ya kecuali ya mungkin yang namanya kalau anda kenal akuisisi ya itu mungkin bisa tapi kalau yang normal itu selalu dilakukan meniti anak tangga supaya menjadi sukses next nah ini juga saya percaya teman-teman juga sering melihat ya kalimat ini bahwa semua apapun ya achievement apapun yang mau dilakukan gitu kan kalau dalam hal ini adalah antariksa gitu ya itu dimulai dengan single step jadi langkah pertama nah kalau saya sebutkan contoh di bawah itu saya sebutkan kalbe 55 tahun yang lalu itu bisnis itu dimulai dari garasi ya kalau sempat dia masuk ke website-nya kalbe www.kalbe.co.id itu ada bagaimana cerita membangun industri farmasi mulai dari garasi nah contoh ini kalau Anda browsing di internet banyak sekali perusahaan sukses Amazon HP semua ya itu katanya berasal dari garasi jadi kalau Anda mau mulai bisnis dianjurkan kalau mulai dari garasi kalau nggak punya garasi depan rumah lah ya mungkin mungkin teras gitu kan ya bikin warung ya bikin apapun bisa itu itu semua kalau mau dilakukan semua pasti bisa next nah hal pertama yang saya ingin sampaikan ya dalam membangun bisnis mindset itu ada beberapa catatan penting menurut saya itu bicara bagaimana satu arahkan ya arahkan ya arahkan kita punya pikiran seperti yang saya bercanda jangan menjadi pesimistis ya jangan hanya melihat problem tapi arahkan problem-problem tersebut menjadi suatu kesempatan opportunity nah ini harus dibalik harus dibalik kenapa kenapa ini terjadi supaya kita tidak apa ya tidak mentok gitu ya tidak stress karena problem karena kalau ketemu tembok ya sering-sering kita buntu ya orang bilang buntu nggak bisa nggak bisa mikir lagi nah ini ya pikiran kita memang harus kita kontrol kita arahkan ya opportunity ya bisa caranya bagaimana ya mulai kita membaca mulai kita diskusi mulai kita ngobrol mulai banyak sekali caranya bagaimana mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang sifatnya memang bukan problem tapi merupakan suatu opportunity yang terjadi ya contoh seperti misalnya ambil contoh Kalbe lah ini saya banyak melakukan seperti itu ya kalau saya mendengar dari pendiri Kalbe misalnya nah waktu jaman 55 tahun yang lalu beliau-beliau memikirkan apa memikirkannya apa waktu itu banyak sekali keluhan sakit kulit sakit kulit sakit kulit itu seperti panu kudis gitu ya mungkin jaman-jaman itu lingkungan masih kotor gitu ya masih basah masih apa gitu ya nah itu kan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat sekitar nah beliau-beliau yang menguasai ilmu mereka membikin suatu kombinasi obat gitu ya yang sederhana yang gampang gitu nah saat itu 55 tahun lalu muncul yang namanya Kalpanaks jadi dari problem-problem yang ada mereka arahkan gitu ya apa yang sesuai dengan ilmunya mereka jadikan menjadi opportunity nah sekarang Kalpanaks ya sebagai apa obat kulit tadi jamur dan segala macam sampai hari ini masih tetap bisa dipakai oleh seluruh masyarakat nah ini contoh bagaimana tadi bagaimana kita melihat suatu problem tapi dia akan menjadi opportunity next nah sama juga ya poin kedua kita harus berani ambil resiko ya di tengah ketidakpastian uncertainties karena hidup ini memang resiko ya kenapa orang bilang melahirkannya bayi sudah menangis gitu ya katanya begitu ya jadi sudah sudah ada resiko gitu ya saya datang ke dunia ini ya dan kita tidak tahu ya banyak sekali ketidakpastian ya seperti yang saya sebutkan hari tadi di depan ya bagaimana orang bisa tahu itu adalah covid-19 gak ada itu uncertainty itu resiko yang terjadi nah dalam berbisnis itu sama gak ada yang guaranteed 100% untung harus ada resiko ya harus kita ambil resiko itu ya orang bilang pernah mendengar istilah ya mungkin high risk high return katanya ya low risk low return itu itu adalah ungkapan-ungkapan yang sangat relevan bahwa memang mindset itu harus kita bangun nah otomatis nanti betul tidak hanya tidak hanya saling tuburk saja ya resikonya tapi ada beberapa pandangan lain yang perlu kita siapkan next slide nah kenapa saya sebutkan semangat saya bisa ya saya sangat menekankan bagaimana semua ini adalah kembali ke kita sebagai individu saya bisa itu adalah mindset itu adalah semangat dan kita berani take responsible responsibility jadi jangan jangan lempar kepada orang lain gitu ya jadi oh ini gara-gara kamu nih ini saya fail gitu misalnya itu 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 bukan bukan semangat yang baik tapi kita harus bilang saya memang bisa dan itu tanggung jawab saya ya apapun yang anda lakukan misalnya contoh saya sering mendengar katanya banyak sekali yang melakukan justice misalnya justice jasa titipan misalnya ya saya mau karena saya bisa saya punya channel saya lewat instagram saya dapat order dari teman-teman misalnya saya kebetulan mau ke daerah ini ya saya ada network dengan teman yang bikin kerupuk misalnya itu semua terjadi dan saya take responsible saya melakukannya dengan serius ya bukan asal asal-asalan gitu ya karena kita serius itu kita bertanggung jawab hanya sekecil itu aja ya yang namanya justice ya itu satu contoh dan ini banyak sekali ya even orang bilang sekarang Bukalapak gitu ya mungkin jual makanan ya jual ini bantu ini jual buahan karena orang stay at home gitu ya nah kalau kita sudah punya mindset bisa dan punya responsible pasti usaha itu lancar ini contoh-contoh kecil yang sekarang ada di sekitar kita nah itulah akan menjadi cikal bakal yang poin yang saya tulis di bawah itu namanya entrepreneur entrepreneurship ya kewirausahaan gitu tidak ada ukuran tidak ada masalah mengenai besar kecil gitu ya gak ada masalah pokoknya saya mau berusaha ya itu entrepreneur dan entrepreneur itu tidak ada kata-kata tidak bisa ya seperti pendiri kalbe gitu ya beberapa apa beliau-beliau ini selalu berpikir orang lain bisa kenapa saya tidak bisa itu pikiran yang sampai hari ini beliau-beliau masih ada ya masih hidup masih membantu kalbe itu pemikiran seperti karena entrepreneur mereka punya jiwa ya jiwa yang begitu apa besar gitu semua yang dilihat adalah kesempatan gak ada yang dilihat adalah problem ini contoh disitu next nah apa yang kita beberapa slide berikutnya mungkin kita lihat sekilas untuk itu ya memang ini ini ngomongnya sih gampang gitu ya ini terus tang saja sih ngomongnya sih gampang keluar dari comfort zone nah ini ini bahasanya gampang itu cuma empat kalimat gitu ya empat kata keluar dari comfort zone tapi untuk melakukannya nah ini ini benar-benar full commitment kembali kepada pribadi kita masing-masing apakah saya mau berubah itu yang tadi ya bagaimana optimisme ya bagaimana quote saya yang pertama yang di depan itu ya optimis bagaimana saya mau berubah ya kalau kalau itu tidak terjawab berarti Anda ada tetap ada di lingkaran comfort zone ya lama-lama Anda akan tidak kreatif lama-lama akan menjadi lebih kecil ya dan lama-lama akan Anda akan terlupakan mungkin nah ini harus kita bilang saya harus keluar dari comfort zone next nah poin yang kedua kalau kita sudah siap untuk comfort zone ya itu kita perlu ya kalau pengalaman saya saya perlu seseorang atau figur saya perlu satu contoh saya perlu figur apalagi kita sebagai pemula misalnya saya perlu figur saya perlu figur ini siapa ya kalau bisa itu menjadi mentor itu penting sekali kalau kalau Anda masih di kampus ataupun kalau sudah ada komunitas nah carilah figur-figur yang memang kita bisa ngobrol kita bisa saling diskusi kita bisa brainstorming kita bisa ya mungkin dikasih tips and tricks itu mentor nah termasuk juga di kalbi jadi kami juga menciptakan mentoring menciptakan mentorship jadi ada kelompok-kelompok yang sebagai saling berbagi pengalaman supaya apa orang-orang yang lagi mau berkembang ini dia dapat mentor yang cocok ya mudah-mudahan semua figurnya cocok memang kadang-kadang kalau salah figur ya salah arah juga jadi teman-teman jadi kita mencari figur-figur yang cocok sebagai kita punya apa ya contoh mentor-mentor yang positif next continuous learning bagaimana kita punya budaya belajar berkelanjutan sampai hari ini semua orang kalau mau maju harus belajar sekecil apapun dulu sehingga saya bisa dikalbe tahun 2000 mungkin teman-teman pernah mendengar Y2K jadi 1999 berubah ke 2000 semua waktu itu kami dikalbe belajar email kalau hari ini email sudah biasa kalau emailnya mati hari ini komplain kalau dulu ya dulu ya waktu tahun 2000 berarti 21 tahun yang lalu membuat orang email itu susahnya bukan main tapi kita belajar terus belajar belajar bikin bikin semua ya orang-orang kalbe ini belajar email as simple as that kalau sekarang kalau email mati komplain ya tapi kalau zaman dulu harus didorong-dorong ya harus didorong diingetin terus gitu ya karena kenapa terbiasa dengan pertemuan fisik ya face to face gitu secara fisik kalau email rasanya kok susah amat sih gitu nah ini ini kembali lagi dengan mindset belajar ya sama juga dalam bisnis juga sama entrepreneur ya itu kita terus belajar belajar karena kenapa ilmu muncul baru kompetisi muncul ya orang minta harga lebih murah misalnya justice gitu kan ya muncul bersaing dengan gojek online e-commerce semua harus continuous learning next yang tidak kalah pentingnya ya berani ambil keputusan nah ini juga ngomongnya enak nih ya tapi sebenarnya bagaimana kita bisa ketok palu gitu ya saya mau ini gitu ya karena kenapa kadang-kadang nih teman-teman gitu ya mungkin ada juga teman-teman kita juga kadang-kadang memilih menu makanan saja bingung ada itu apa ya oh ini enak itu enak ini juga enak nih itu juga enak semua enak jadi itu is a very simple example bagaimana saya ambil keputusan saya ambil posisi ya kan karena ini berhubungan yang tadi ya saya bilang responsibility ya sekali saya ambil keputusan this is my responsibility ini contoh yang bagaimana kita kalau saya berani ambil posisi ya memang itulah tanggung jawab saya karena disitulah kita saya contoh ya saya punya saudara gitu ya depan rumah bikin warung ya itu keputusannya bikin warung jualan apa saja ya seperti minimarket kecil-kecilan gitu ya makanan sehari-hari dan segala macam nah lama-lama butuh kurang lebih 10 tahun ya saudara saya ini nah sekarang dia sudah punya toko dia sudah punya sekarang ada 2 toko gitu ya di daerah Bekasi Kelapa Gading dan lain-lain jadi ini contoh bagaimana start small tadi gitu ya depan rumah skala kecil tapi karena dia terus berkembang nambah ini nambah ini nambah terus ya ya sekarang after so many years ya mereka dia punya sesuatu yang lebih besar nah itulah saat dia mengambil keputusan tadi itulah sebagai milestone yang paling penting next slide nah yang poin kelima ini saya sebutkan lakukan perubahan kecil dan cepat ini ada istilah micro changes ya jadi kalau Anda browsing di internet silakan dibelajari lebih lanjut ya bagaimana micro changes katanya micro changes bisa memberikan macro impact atau macro transformation itu ada bukunya itu ya ada bukunya dan silakan bisa dibaca di online ya itu ada itu adalah juga kembali lagi kalau dibahas jangan-jangan itu satu semester ya teman-teman semua ya itu bagaimana small step ini bisa membuat big step big achievement nah sama juga di perusahaan Kalbe ya kita pernah dengar ya continuous improvement kaizen ya cara-cara Jepang misalnya ya berupa sedikit-sedikit tidak apa-apa tapi konsisten nah ini semua ini adalah kita sama kalau kita ada di area di area ini ya lakukan lakukan perubahan lakukan perubahan yang kecil-kecil tapi lakukan dengan cepat jangan tunggu-tunggu kadang-kadang kita tercenderung untuk menunggu ya itu sudah biasa nah kadang-kadang sendiri maupun organisasi kadang-kadang kita suka menunggu menunggu apa mungkin menunggu disuruh mungkin menunggu oh nanti aja gitu ya menunggu komplain misalnya oh gak ada komplain kok semua tenang-tenang saja gitu oke-oke aja gitu nah itu sangat tidak sesuai gitu ya dengan semangat dengan spirit tadi continuous improvement continuous learning maupun micro changes ini nah yang next ya ini yang kalau orang Kalbe ya itu sering sekali mendengar manusia jitu dan saya juga dapat ilmu ini dari pendiri Kalbe jadi ini sudah saya dengarkan sejak awal jadi bagaimana jitu itu dengan ejaan lama ya djitu itu ada singkatannya sebagai gambaran singkat d nya itu adalah disiplin disiplin j nya itu adalah jujur jujur i itu adalah inisiatif t nya adalah tanggung jawab dan u nya itu adalah ulet ya nah kalau itu saya rangkaikan kalau kita ya sebagai individu menjadi manusia jitu dan saya rasa ya gitu ya saya menurut saya gitu ya itu anda akan menjadi orang yang sangat strong gitu ya sangat kuat karena kenapa anda disiplin anda orang yang jujur ya dipercaya gitu anggap saya ambil contoh tadi ya buka lapak makanan ya jastip kiri kanan gitu ya anda percaya anda jujur anda serius punya inisiatif punya tanggung jawab anda kerja dengan ulet ya pantang menyerah misalnya kalau ada masalah anda will solve the problem karena serius karena commitment saya rasa yang namanya kesuksesan ataupun kelancaran itu sudah ada di depan mata ya itu saya lihat tadi bagaimana kami di kalbe ya selalu kami ingatkan waktu bekerja pun ya ini bukan bukan berusaha ya bukan bukan bisnis bekerja pun harus jadi manusia jitu nah ini yang saya lihat bagaimana kami ya di kalbe supaya itu bisa menjadi contoh yang baik nah ini yang ini mungkin yang terakhir satu slide yang terakhir sudah selesai next slide jadi ini adalah slide penutup saya karena ini adalah masa pandemi ya teman-teman semua kami punya kampanye hashtag kita adalah bersama sehatkan bangsa bagaimana kita semua ya semua ya tanpa kecuali gitu ya melakukan protokol kesehatan di dalamnya ada 3M atau 5M gitu sekarang gitu ya ditambah dengan vaksinasi ya sekarang sudah makin bergerak gitu ya partisipasi nah ujungnya kita akan mendapatkan keluarga yang happy keluarga yang sehat ya tidak hanya keluarga kita sendiri nih tapi keluarga kita semua lingkungan ya kalau sudah bekerja berarti lingkungan kantor juga baik ya semua sehat dan semua akan lancar jadi next slide kita bisa lihat terima kasih semuanya jadi kalau next slide lagi itu ada alamat ya ada email silakan nanti ini bisa di email seandainya gitu ada pertanyaan-pertanyaan maupun apa mau kenal kalbel lebih jauh ya silakan kami ada tim untuk melakukan itu semua dan juga materi ini bisa di share jadi seandainya diputukan ya silakan nanti kontak dengan kampus I3L saya rasa demikian terima kasih atas perhatian teman-teman semua jika ada Q&A silakan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut terima kasih kembali ke Azalia oke terima kasih banyak Pak Fijong atas presentasi yang sangat informatif juga bisa memenambah wawasan kami semua Pak nah kita sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pertama ada dari Anonymous Pak bagaimana sih caranya membangun bisnis dengan berkolaborasi oh oke oke siap bagaimana Pak ya berkolaborasi ini bagus sekali pertanyaannya saya selalu ingatkan satu ya berkolaborasi itu selalu mindsetnya win-win ya jadi teman-teman yang tadi bertanya kita harus apa ya langsung membuka pikiran kita bukan hanya untuk keuntungan saya ya harus win-win nah tinggal kita sekarang bagaimana supaya win-win itu terjadi ya pasti ada negosiasi ya pasti ada informasi yang diceritakan ya kita kasih apa nanti lawan apa partner kita memberikan apa gitu ya itu adalah poin pertama yang akan membuat kolaborasi ini bisa terjadi dan bisa langgeng nah ini juga penting nih ya langgeng ya jangan sampai kerjasama cuma setahun dua tahun habis itu berantem gitu kan ya konflik eh akhirnya masuk pengadilan lagi ya misalnya gitu ya wah itu lebih lebih repot lagi gitu ya malah malah lus-lus gitu ya masih banyak kriteria lainnya tapi bagi Kalbe ini contoh di Kalbe kami selalu bilang nomor satu jaga win-winnya jaga win-winnya karena kenapa jangan win-lose gitu jangan begini jangan kita mau menang sendiri kadang-kadang loh kadang-kadang ini contoh ya ini contoh saya kan orang Indonesia saya ngerti Indonesia saya tahu Jawa gitu ya saya tahu Kalimantan kamu kan pemain asing kadang-kadang gitu ya jangan berpikiran begitu karena kalau sudah ada pikiran begitu biasanya gak langgeng kita merasa mau menang gitu kita lebih pinter gitu kan nah itu sudah sudah cikal bakal masalah masa depan mungkin hari pertama gak masalah tapi kalau ini terjadi terus itu akan menjadi keretakan nah kalau keretakan nanti menjadi konflik jadi saya rasa kalau mindset win-win ya itu akan langgeng nah kami di Kalbe ini contoh lagi ya kerjasama kerjasama karena win-win ini bisa ada kerjasama yang sampai hari ini sudah berumur 36 tahun kerjasama dari tahun 85-an sampai hari ini bisa bayangkan gitu ya itu sepertinya udah kawin mati gitu sepertinya gitu ya sampai hari ini saya kagum juga sih ya bagaimana tahun 85 saya belum ada di Kalbe tapi beliau-beliau yang disana mereka lakukan kolaborasi dengan win-win tadi terus saling berjaga selama proses ini kan pasti proses yang namanya problem kan tidak pernah hilang gak ada dalam kolaborasi itu lancar 100% itu impossible pasti ada masalah nah tapi kembali lagi ke value tadi kan ya win-win oke saya ada masalah nih gimana ya misalnya contoh ya misalnya contoh tadi saya lihat ada komen mengenai hydrococo tadi saya lihat ada komen saya cerita sedikit mengenai hydrococo karena kenapa hydrococo itu itu dari air kelapa nah air kelapa itu dari mana dari perkebunan kelapa nah perkebunan kelapa ada di mana ada di riau ya kan nah karena dia pohon kelapa tergantung musim anda bisa bayangkan ya musim hujan musim kering gitu kan ya nah musim kering airnya sedikit musim hujan airnya banyak kan gitu ya nah ada kalanya supply dan demand tidak clock nah kalau kita komplain aduh mana nih mana mana air kelapanya mana air kelapanya yaudah bentrok udah pasti nah ini contoh bagaimana saya tadi memikirkan gitu kan ya padahal musim gak bisa dikontrol oleh petani kan bagaimana saya bisa mengontrol musim hujan musim kering gitu gak bisa itu alam nah tapi kebali lagi karena kolaborasinya memang dasarnya win-win sampai hari ini ya itu semua berjalan dengan baik nah ini contoh ini masih banyak ilmu yang lain tapi menurut saya bagi saya dengan pengalaman kita selama ini kalau ini sudah ada apapun masalahnya di dalam kolaborasi itu bisa kita solve demikian oke terima kasih banyak Pak Fijong untuk jawabannya jadi kawan-kawan siapapun yang ingin melakukan kolaborasi bisnis jangan lupakan value dari win-win solution karena keuntungan itu tidak boleh hanya dalam satu pihak saja akan tetapnya ada di kedua belah pihak terima kasih Pak Fijong selanjutnya ada pertanyaan dari Asa Cesar Fikri Pak kasih tau dong saran atau motivasi buat pelajar atau mahasiswa yang mau tertun ke dudian bisnis oh iya ibaratnya orang baru mau mulai Pak ya mau mulai oke itu cara yang bagus yaitu ada suatu semangat yang baik ya kita kita aslinya sekarang ini kita belajar berbisnis kan begitu ya belajar it's okay karena bisnis itu bisa banyak caranya kenapa saya ambil contoh-contoh yang simple tadi ya karena saya saya praktekkan juga gitu ya misalnya lingkungan rumah lingkungan karyawan gitu kan ya sekarang di karyawan-karyawan Kalbi ya gak tau kenapa gitu ya ada yang pinter bikin puding misalnya as simple as that gitu kan almond pudding lah agar-agar lah gitu ya terus dia nawarin ke saya gitu Pak saya bisa bikin puding Pak oh iya terus gimana oh iya ini satu kotak 20 ribu gitu misalnya gitu ya Bapak mau coba gak gitu dia malah pinter juga tuh kasih sampel dulu gratis katanya jadi saya disodorin dulu gitu Pak ini gratis Pak ini ya akhirnya kita coba dan memang ya istilahnya enak gitu ya dan harganya oke gitu ya nah itu saya mau kasih dia contoh kecil ya karena hobi gitu mungkin ya mungkin karena dia hobi ya skalanya bikin 10 atau bikin 20 pack gitu kan ya dia tawarkan ke teman-teman nah ini sudah satu cara yang saya bilang gak ada yang bisa menghalangi bahwa saya gak bisa gitu kan itu kan saya kenapa saya bilang semangat saya bisa tadi ya contoh kecil yang karyawan kami tadi ya ya kita encourage dia malah saya tawarin ke direktur yang lain eh ini si ini bikin puding oke loh ya kan nanti dia bisa siapin kamu pesen 5 pesen 10 gitu ya nanti dia siapin nanti dia bawa ke kantor kita ini contoh bagaimana saya bilang memulai bisnis ya kembali ke kita dan orang bilang ya ini mungkin sering denger juga kita sukanya apa gitu passionnya dimana mungkin sering mendengar kata-kata passion gitu ya nah kalau saya ambil contoh kan tadi puding berarti orang suka memasak suka bikin kue gitu ya karena dia hobi dan sekarang ini ya terus terang saja nih saya kagum juga ya kalau kita masuk ke youtube you mau belajar apa saja itu ada hebat hebat saya bilang mungkin zaman saya dulu itu gak ada gitu ya ini ini kadang-kadang as simple as that gitu ya mau apa belajar puding itu contoh ya saya bilang itu sudah terjadi dan saya percaya mungkin teman-teman juga ada pengalaman seperti itu mungkin Azalia juga punya pengalaman ya teman-teman ya jadi saya rasa gak ada halangan ya gak ada halangan apakah itu mahasiswa apakah SMA gitu ya gak apa-apa gitu ya gak ada masalah karena saya waktu SMA nih SMA SMP malahan ya SMP keluarga saya bikin kue ya nenek saya bikin kue ya orang tua bikin kue gitu ya kita jualan gitu nanti kan contoh gitu ya mungkin zaman dulu kan gak kepikir ya gitu ya Isla Bukalapak kan dulu gak ada gitu ya zaman saya gak ada Bukalapak itu gak ada tapi kita membantu menjajakan kue kan gitu kan as simple as that nah kenapa kita mau karena kita memang kitanya yang mau gitu loh kenapa kita mau mulai gitu kan saya bisa gitu loh dan otomatis dikasih tanggung jawab bahwa 10 laku 10 duitnya 10 ya jangan sampai duitnya 8 gitu kan ya itu itu contoh-contoh apa yang bisa dilakukan saya rasa ada passionnya boleh gitu ya saya hobinya apa mulai dengan such mall gitu kan ya boleh bilang saya pernah mendengar juga menyulam ya menyulam ya sehingga mereka menyulam apa menyulam masker gitu kan jadi fashion gitu loh ya kan sekarang kan double masker kan dalamnya ada satu luarnya mungkin yang kain misalnya nah sekarang kita bilang kenapa gak boleh gitu ya boleh aja jual 5 ribu rupiah dijual 10 ribu rupiah ya saya suka hobi menyulam ini kan contoh karena saya ditawarin gitu saya melihat ini yang saya bilang tadi ya boleh diarahkan passionnya boleh yang penting start small dan kita mau gitu ya dan kita serius gitu jangan cuma hit and run ya kadang-kadang kita juga hati-hati ya suka-suka hit and run ya aduh gak enak nih wah ini gak laku lah aduh jadi ya kembali lagi itu orang pesimis banyaknya komplain ingat aja kalau banyak komplain-komplain wah kamu pesimis gitu tapi kalau misalnya oh saya mau berubah-rubah oh saya optimis sesimpel gitu mudah-mudahan membantu oke terima kasih banyak Pak Fijong untuk jawabannya jadi kalau ingin memulai bisnis susah kalian bisa menemukan passion kalian dan jangan lupa untuk selalu konsisten terhadap bisnis kalian karena itu menjadi salah satu titik tombak kesuksesan kalian masing-masing terima kasih banyak Pak Fijong ada lagi selanjutnya perkenalkan saya Vincent saya ingin bertanya integritas dan kejujuran menjadi suatu hal yang sangat penting dan menjadi prioritas dalam bisnis bagaimana caranya mengetahui rekan bisnis kita ini jujur dan berintegritas atau tidak terima kasih Pak ya saya rasa pertanyaannya penting sekali karena kenapa saya bilang jujur dan integritas saya percaya value semua orang gitu ya walaupun Anda belum bekerja walaupun Anda masih menjadi anak gitu ya walaupun Anda masih remaja ataupun sudah dewasa gitu ya saya rasa yang namanya jujur dan integrasi itulah sumber Anda untuk dipercaya itu menurut saya ya jadi saya rasa kita semua percaya itu dan itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat mendasar ya kalau kalau predikat itu kita sudah dapat ya predikat itu sudah didapat apapun yang kita ngomong itu bisa dipegang bisa di deliver orang bilang bisa dipercaya gitu kan nah kita berteman pun ya berteman pun Anda bisa bayangkan mungkin ada teman-teman asal bunyi ya mungkin ya ada asal bunyi asal janji ada sih teman-teman saya juga ada teman-teman yang oke 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 tapi gak oke gitu lah ya itu ada juga itu yang teman-teman begitu ya gitu ya nah tapi ya kita gak boleh seperti itu nah kalau kita kembali kepada kejujuran dan integritas ya selalu muncul dalam diri kita dulu muncul dalam diri kita dulu jangan mengandalkan orang lain ya karena itu gak bisa dipelajari di universiti itrial gak ada gak diajarin gitu oh bagaimana ada jujur gak ada tapi Anda sudah dianggap punya ya mungkin karena keluarga mungkin lingkungan di rumah gitu kan ya dalam pergaulan Anda kita akan menjadi ya kita bertekad gitu ya saya harus menjadi orang yang jujur orang yang integrasi orang yang bisa dipercaya kalau itu sudah terjadi kemanapun Anda berada saya percaya 100% Anda akan dipakai contoh di company ya di company bagaimana company juga sama untuk membuat jujur dan integritas company punya prosedur pasti ya kalau Anda kerja di organisasi mungkin kita mendengar istilah namanya governance ya tata kelola nah tata kelola itu adalah suatu koridor untuk membuat kita itu comply istilahnya ya comply dengan prosedur comply dengan cara dan segala macam itu di perusahaan ada itu ukurannya ada misalnya kita datang mungkin dengan istilah absensi ceklek sekarang kalau zaman saya pakai ceklek mungkin sekarang sudah pakai sensor mata sudah pakai fingerprint atau pakai swab kart itu kan itu kan satu ukuran ukuran Anda disiplin waktu gitu ya pulang cekret atau swab lagi disiplin waktu itu sesimpel itu tapi menurut saya yang lebih penting lagi adalah yang tadi disiplin atau kepercayaan pada diri sendiri memang itulah komitmen self-komitmen bahwa Anda adalah orang jujur dan berintegrasi nah ini penting sekali pada saat Anda praktek di perusahaan contoh ya godaan untuk korupsi misalnya nggak ada yang nggak ada yang bilang nggak ada pasti ada nah sekarang siapa yang bisa kontrol emang ada satpam di samping kita kiri kanan gitu lihatin eh Azalia kamu kamu ngapain gitu korupsi waktu kamu korupsi ini nggak nggak ada yang siapa yang ngawasin diri sendiri ya godaan-godaan tadi kalau kita kembali ke foundation kita bahwa saya terintegrated saya jujur godaan itu akan hilang nah ini yang saya bilang tadi bagaimana mendedikasikan diri kita ya saya rasa ya ini ini kembali lagi nggak ada simsalabimnya ya saya nggak punya ilmu-ilmu khusus gitu ya ahli nu apa telepati misalnya mempengaruhi gitu nggak ya kita kita baru interaksi aja lah ya kita berusaha untuk menjalankan dengan dengan komitmen diri tadi mudah-mudahan bisa lebih jelas oke terima kasih banyak Pak Pijong untuk jawabannya jadi Vincent apabila ingin mengetahui seseorang itu memiliki integritas yang jujur atau tidak itu harus dimulai dari diri sendiri dulu kita memiliki komitmen bahwa kita adalah orang yang jujur oke move to the next question ada dari Anonymous lagi apa membuat bisnis-bisnis yang baru mulai biasanya gugur di tahun-tahun pertama dan bagaimana cara menghindarinya oke bagaimana Pak ya memang tadi betul tidak semua bisnis super lancar 100% aman sukses sampai ke ujung ya ada mungkin tapi nggak selalu itu selalu jadi saya rasa memang itulah kenapa saya sebutkan tadi yang kita bilang start small orang bilang start small kalau terjadi failure itu juga small tapi learn-nya fast ya itu istilah-istilah yang sering kita mendengar gitu ya bahwa kita mulai sesuatu yang step kecil kenapa saya bilang tadi ya misalnya misalnya kita ambil contoh tadi jualan puding misalnya tadi yang saya sebutkan pasti ya kenapa pasti anda beli bahan baku pasti pasti anda punya lah gitu ya packaging-packagingnya dan segala macam nah kalau barang kamu tidak laku kan pasti itu akan terjadi waste ya akan terjadi pemusnahan lah mungkin atau dibuang gitu misalnya nah itulah itu startnya kenapa saya bilang start small sehingga yang bikinnya jangan langsung bikin 20 boleh gak saya bikin 5 dulu misalnya ya kan memang kalau orang ngetes oh enak mungkin orang mau order lagi aduh sorry gak ada lagi nih sudah habis cuma 5 mungkin besok saya bikin 10 ya kan nah sehingga orang sudah tahu oh ada 10 ya oke lama-lama dia mungkin jadi 20 suatu saat jadi 100 jadi saya bilang penting juga start small tapi kalau terjadi kegagalan kan kita aware gitu ya misalnya saya bikin 10 kenapa masih ada 2 ya 8 ya kenapa 2 nya gak laku ya gitu ya nah kita misalnya aware nih apakah karena taste nya tidak enak apakah karena harganya kemahalan misalnya atau apakah packaging nya kurang rapi sehingga kesannya kurang heginis misalnya jadi kita mulai bertanya-tanya gitu ada apa ya supaya saya bisa merubah pada saat saya mau bikin yang berikutnya nah ini yang saya bilang tadi learn nya fast ya kita ada fail nya tapi learn nya fast tapi kita berusaha lagi nah kalau memang sampai suatu saat mungkin men-talk misalnya ya ada juga sih ya kita udah coba kok kayaknya masih belum jalan ya men-talk ya mungkin memang sampai saat itu ya kita harus keluar ide baru mungkin makanan ini sudah tidak ada lovan mungkin karena ada unsur gulanya sehingga orang tidak suka misalnya ya karena manis boleh gak saya ganti dengan yang low sugar misalnya jadi ini banyak hal yang saya bilang dengan contoh tadi saya bilang prinsip-prinsipnya seperti itu di praktek di perusahaan juga sama ya saya ambil contoh satu praktek perusahaan misalnya kami bikin produk baru dulu zaman dulu itu kami ada produk yang namanya bombatuk bombatuk kami singkat bombat itu consider fail produk itu fail tapi ya pasti launching waktu launching ya launching juga ya pemasaran marketing promosi gitu ya tapi satu tahun dua tahun kemudian kok kayaknya kurang bagus ya ya itu consider fail ya sehingga kami stop daripada dia bleeding misalnya ya secara financial dia terjadi pendarahan lebih baik di stop diganti dengan produk baru nah produk barunya apa waktu itu adalah misalnya prokol misalnya ya itu flu ya nah itu itu contoh-contoh startnya apa small kalau fail ya kita batalkan kita matikan dan kita ganti dengan ide baru asal jangan kita jangan putus asa ya ingat ya G2 yang U yang di ujung itu udah ulet jadi kita jangan pantang menyerah kita coba terus ya coba terus supaya tapi dengan cara-cara yang baru ya jangan jangan mengulang cara yang salah yang kemarin nah ini yang beberapa catatan tadi yang mungkin bisa membuat kita lebih baik ke depan oke terima kasih banyak Pak Fijong jadi pertama kali kalian benar-benar harus tahu misalkan ada kegagalan dalam weakness kalian weakness kalian dimana nanti ke depannya diperbaiki kembali oke ada pertanyaan selanjutnya dari Al Yang Pak bagaimana cara membangun bisnis online dan bagaimana cara pemasarannya terima kasih ya saya saya sendiri belum pernah membangun bisnis online secara pribadi tapi teman-teman saya banyak membangun bisnis online dan mereka happy semua ini saya bingung juga ya mungkin saya tidak punya passion gitu ya membangun bisnis online tapi bisnis onlinenya KAB sukses gitu ya jadi onlinenya KAB misalnya klik dokter Kalker mitrasana online apotik gitu ya terus mengenai MOS semua berjalan dengan lancar dan bagus tapi saya mendengar dari beberapa teman saya yang memang mereka membangun bisnis online itu menurut mereka sangat sederhana karena memanfaatkan aplikasi memanfaatkan aplikasi mereka tidak perlu membangun aplikasi tapi mereka memanfaatkan aplikasi saya ambil contoh saya sebutkan Bukalapak itu kan aplikasi yang istilahnya sudah available jadi marketplace marketplace yang sudah available jadi anda coba aja menurut saya jangan ragu-ragu ambil contoh ini saya contoh ini real life supir saya berhenti berhenti bekerja dengan saya karena dia buka lapak alat pancing sendiri anda bisa bayangkan dia sudah menghitung gaji dia bekerja dengan saya lebih kecil daripada pengasalan dia buka lapak menjual alat pancing dan dia berhasil saya bilang saya relakan saya bilang oke bagus kalau kamu memang sudah mau berhenti dari saya ya gak apa-apalah walaupun saya kehilangan juga gitu ya tapi gak apa-apa saya akan cari supir baru tapi dia berusaha dengan jalur yang tadi memanfaatkan marketplace nah mungkin mungkin satu contoh ya saya sebutkan tadi bisa menjadi pemicu untuk memulai ya kan kalau anda pinter membuat program nah itu lanjutnya lagi ya kalau anda memang engineer gitu ya memang sekolahnya IT komputer bisa bikin website segala macem nah itu lain cerita nah anda boleh meng-create ya boleh meng-create terus lempar ke sosial media lempar ke instagram lempar ke situ bikin integrasi bikin apalah itu lain cerita itu boleh itu boleh kalau memang kita punya ekspertis sendiri karena modalnya kan sedikit kan biasanya ya jadi mulai sendiri situ saya rasa start small lagi tapi dengan memanfaatkan marketplace yang ada saya rasa itu sudah cara yang paling baik oke terima kasih Bapak untuk jawabannya kita langsung melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Kimas Dawila apa saja kriteria untuk memilih partner bisnis ya kriteria partner bisnis biasanya ya kalau ini di Kalbe ya ini saya ambil contoh Kalbe saja itu satu ya kami selalu lihat tujuan dari masing-masing perusahaan ada titik temunya gak ini tujuan ya as a company misalnya Kalbe Kalbe tujuannya apa ya oh Kalbe itu bidang kesehatan tujuannya untuk menghasilkan produk dan jasa dan lain-lain untuk kesehatan masyarakat untuk di Indonesia untuk di dunia kan kira-kira gitu kan kita sudah sudah jelas nih nah sekarang partner saya tujuannya sama lah ya ini ambil contoh bagaimana menyamakan ya istilah kerennya gitu ya menyamakan visi dan misi lah kira-kira gitu ya itu kerennya disitu supaya apa apapun yang mau kita kolaborasikan atau kerjasamakan tadi itu sudah satu satu jalan satu strategi gitu ya satu satu direction gitu misalnya ya itu contoh yang bagaimana kami lakukan gitu ya nah kalau itu terjadi biasanya ya itu nomor satu kalau itu sudah terjadi istilahnya kesamaan nah baru kita mulai lagi turunkan gitu ya yang derajatnya lebih bawah sektor mana yang kita mau garap nah baru nanti kita bicara nanti dampak manusianya organisasinya keuangannya gitu ya dampak keuangannya gitu ya sambil kita menyusun nanti strategi secara bersama-sama jadi kembali lagi kalau saya bilang ambil konsep win-win tadi itu sudah mulai terjadi karena sudah terjadi pertemuan pemikiran ya nanti pertemuan tujuan nanti pertemuan di dalam strategi nanti pertemuan di dalam hasil achievement nanti jadi saya rasa poin-poin besarnya tadi ya itu bisa kita lakukan sehingga ini satu tambahan contoh kami ya kenapa kadang-kadang kami kenapa kita bilang jangan tergoda keluar dari bisnis direction misalnya kalbe kesehatan kami tidak masuk ke turisme misalnya kan turisme dulu bagus ya kita gak masuk ke turisme tapi hidrokoko lakunya di tempat turis nah ini contoh gitu ya jadi kita tidak perlu punya hotel ya kita tidak perlu punya taman wisata gak usah gitu kan kolaborasi aja gitu ya tapi produk kita ada di sana nah ini contoh bagaimana kolaborasi itu bisa terjadi oke siap Pak terima kasih banyak nah jadi apabila mau melakukan partner yang baik mau mencari partner yang baik pertama satukan pemikiran terus ada strategi juga tujuannya juga yang akhirnya akan merujuk ke achievement gitu oke pertanyaan selanjutnya Pak dari Anonymous Pak mau nanya bagaimana cara oh Pak apakah Bapak pernah berada di titik rendah Bapak dalam menjalani sebuah bisnis apa boleh diceritakan bagaimana menghadapinya pengen menceritakan kisah-kisah Bapak ini sedikit Pak ya saya rasa pernah ya saya selama kerja di Kalbe pun 31 tahun kan tidak semuanya mulus ya karena saya masuk Kalbe saya juga orang accounting gitu ya saya kerja di accounting jadi jadi saya itu accountant sebenarnya ya jadi by education I'm accountant gitu ya jadi akuntan publik gitu ya tahun 90 masuk Kalbe jadi memang era-era yang mungkin tahun umur 20-an kan era-era belajar ya saat itu jadi dan saya bersyukur saya masuk Kalbe karena ternyata Kalbe organisasi yang terbuka sehingga saya bisa bekerja dan sampai hari ini dalam posisi yang baik gitu ya jadi belum kebayang sih waktu itu orang accounting bisa jadi presidir gitu kira-kira belum kebayang gitu ya dan saya rasa ya saya bersyukur lah dalam hal ini bisa terjadi tapi dalam perjalanan saya rasa ada satu contoh yang saya rasa pernah menjadi apa ya penulisan satu buku dari universitas di Filipina gitu ya salah satunya adalah saya sebagai narasumbernya itu waktu itu financial crisis aja liat jadi waktu itu financial crisis yang tahun 97-98 itu kan melanda Indonesia dan banyak negara ya financial crisis saat-saat itu adalah saat-saat bagi company itu merupakan pada saat yang paling rendah ya kalau dalam grafik itu dia ada di bottom ada di bottom karena saat itu kalau namanya keuangan itu benar-benar defisit gak kebayang ya rupiah disampai pernah mencapai 17.000 rupiah dari 2.500 3.000 rupiah sekarang menjadi 17.000 mendadak nah itu yang saya kondisi waktu itu financial crisis dan kami ya benar-benar sangat-sangat prihatin gitu ya pernah gak kita mungkin ini saya cerita sedikit gitu ya bekerja tanpa pakai AC gitu mungkin sekarang kepanasan kali ya dulu saya kuliah sekolah gak pakai AC gitu ya sekarang kuliah kan pakai AC ya jadi bayangin kita di kantor AC-nya itu ditaker pakai jam ya AC dibuka hemat 30 menit pada saat pagi sore 30 menit sebelum bubar sudah dimatikan jadi satu hari hemat satu jam ya itu posisi saat itu nah tapi kembali lagi ya situasi yang sulit itu ya kembali lagi kalau company kita lakukan dan ada suatu teamwork yang kuat strong teamwork ya itu apapun masalahnya waktu itu kita tidak naik gaji ya semua sudah minus lah seperti itu tapi menurut saya dengan adanya apa strong teamwork dan employee engagement ya jadi kita bersatu gitu ya secara karyawan tidak ada PHK itu juga penting ya itu sehingga masalah-masalah itu kita bisa tahan bersama-sama kita lewatin bersama-sama akhirnya satu setengah tahun kami di dalam masa itu habis itu turnaround ya turnaround satu setengah tahun turnaround dan malah lebih sehat nah ini contoh situasi memang tapi ya kuncinya satu kalau bagi company adalah memang strong teamwork ya apakah itu management apakah itu operation yaitu strong teamwork ya tidak saling menyalahkan terus yang kedua karena kenapa dengan strong teamwork kita pasti banyak penghematan banyak yang tidak enak ya banyak yang tidak enak gitu gak boleh traveling gak semua expand di cut ya gaji gak naik kita kita banyak lah itu yang semua dibatasin gitu ya tapi karena strong teamwork tadi bisa bekerja dengan baik dan itu turnaround nah waktu turnaround ingat mengapresiasi nah ini adalah itu yang penting ya pada saat kita turnaround jangan lupa mengapresiat orang-orang yang pada saat lagi sulit ya kita lakukan kita appreciate bentuknya macam-macam ya bisa insentif bisa hadiah bisa apalah itu banyak sekali bentuknya bisa dilakukan demikian oke terima kasih banyak Pak Pijong untuk jawabannya jadi semua orang pasti pernah mengalami masa sulitnya bagaimana mengantisipasinya masing-masing seperti yang Pak Pijong jelaskan beliau mengantisipasinya dengan adanya strong teamworknya oke pertanyaan selanjutnya bagaimana jika saya merasa bisnis saya memerlukan bantuan dari orang yang tepat karena sulit juga dijalankan sendirian tapi sulit juga untuk menemukan orang yang tepat itu apakah saya lanjut membangunnya sendiri atau lebih baik menunggu waktu yang tepat untuk menemukan orang tersebut terima kasih terima kasih pertanyaannya ya terima kasih betul memang kembali tadi ya mencari partner ya memang saya selalu bilang ya ngomong sih gampang gitu ya memang pada kenyataannya ya kita harus memanfaatkan ya kenapa kita bilang kadang-kadang pergaulan ya pergaulan mungkin istilah keren hari ini adalah networking jadi itu itu saya rasa mau tidak mau harus kita manfaatkan itu nomor satu jadi saya lingkungan temen ya lingkungan mungkin kampus ya lingkungan waktu dulu ketemu jadi yang pertama adalah memang network nah kedua kita bisa explore dari sisi community ya community ya komunitas gitu ya nah memang itu itu butuh keterlibatan kita untuk di area itu gitu di network itu gitu misalnya network anggaplah kebetulan-kebetulan saya misalnya network saya adalah kita punya gitu ya network yang dulu teman-teman semasa SMA gitu mungkin ada saya rasa teman-teman juga ada gitu nah dari 100 orang itu ya ini ambil contoh gitu kan memang ya tidak semuanya kita kenal juga sih kan kita juga mesti hati-hati juga ya dalam berpartner tapi kan itu kalau kita cemplung di dalamnya itu kita bisa bereksplorasi kita bisa ya mendengar ngobrol chatting gitu ya disitu kita mulai mengidentifikasi gitu ya kalau saya mau apa partner atau mau cari apa mau jualan misalnya boleh juga sih gak apa-apa ya itu apakah itu oke apa tidak disitu kita apa bereksplor lah menjajaki gitu ya apakah itu teman network apa-apa komunitas atau kembali lagi ya karena dengan sekarang sudah makin banyak sosial media itu mungkin membuat kita lebih well informed ya informasi lebih terbuka ya kan kalau saya mau misalnya contoh ya kalau ini contoh di KLB saya mau jualan saya punya vitamin ke Papua gimana caranya gitu ya ini pertanyaan sangat sederhana produk saya punya nih tapi gimana saya bisa jualan ke Papua nah saya tinggal channel ya kita cek ada gak distribusi ataupun toko obat ataupun apotek ataupun rumah sakit yang sudah ada di sana misalnya nah ini ini lewat lewat apa istilahnya ya internet atau online lah kita bilang ya itu bisa terjadi nah itu itu bagaimana kita memang kuncinya tadi bereksplorasi ya kembali lagi jangan menunggu ya saya selalu saya sangat suka saya termasuk orang yang suka mengingatkan kita semua proaktivity ya proaktif itu ada bukunya itu ya mungkin kita semua tahu lah ya Seven Habits dari Stephen Covey misalnya ya itu proaktif itu itu luar biasa saya sangat suka ya pro sekali sama orang-orang yang proaktif jemput bola gitu ya jangan jadi orang yang disuruh-suruh gitu misalnya ya jadi orang yang proaktif gitu keluar dengan ide keluar dengan usulan keluar dengan pertanyaan keluar dengan apapun gitu ya jangan cuma menunggu ya jangan sampai kita dicap gitu ya dicap ya dicap di frame gitu wah orang Indonesia jarang bertanya gitu kan kadang-kadang begitu sering dengar ya karena kita orang timur gitu ya kita sungkan gitu misalnya gitu ya itu dicap gitu gitu ya jadi udah di stigma gitu ya nah jangan kita pecahkan kita bilang enggak saya mau bertanya bertanya enggak ada yang salah gitu ya bertanya gitu ya bertanya gitu kalau Anda sudah mencari itu saya rasa ada masalah-masalah tersebut itu bisa ada jalan keluarnya oke terima kasih banyak Pak Pijong untuk jawabannya jadi teman-teman bagi siapapun yang mau mencari partner yang baik itu kalian bisa banget pengen eksplorasi networking yang kalian miliki apakah dari small networking kalian sampai large networking kalian dan jadilah orang yang proaktif ya Pak oke pertanyaan selanjutnya Pak saya ingin bertanya untuk mengembangkan inovasi riset selain dengan berkolaborasi bersama perusahaan atau lembaga apakah ada cara efektif yang lain oh ini untuk inovasi riset Pak kira-kira apa banyak saya rasa banyak sekali saya rasa memang kata kuncinya kolaborasi sudah benar ya itu sudah benar nah sekarang kita bilang pernah gak istilahnya ABGC ya akademisi bisnis government community nah ini adalah satu contoh yang sering didengung-dengungkan ya tidak hanya swasta ya pemerintah juga malah pemerintah punya dana untuk memberikan grant ya jadi sekarang menristek sudah tidak ada tapi sudah digabung ke pendidikan gitu ya kalau duruan ke menristek ada sendiri ya itu masuk ke sekarang mereka pemerintah menyiapkan sebenarnya jadi sebenarnya kalau konsep ABGC nya jalan ya saya rasa dunia riset kita inovasi riset ini akan menjadi cikal bakal ya membawa Indonesia itu akan lebih maju saya yakin 100% karena kenapa KALB sendiri sebagai company kami selalu menganggarkan dana riset itu kurang lebih 250 sampai 300 miliar rupiah per tahun itu terus ya gak pernah berhenti ya malah naik terus gitu gak pernah turun juga setiap tahun nah ini kenapa kita ingin membangun dunia kesehatan yang lebih baik nah dengan kolaborasi jadi saya rasa even kadang-kadang ya kalau ada rekan-rekan yang hadir disini punya ide-ide inovasi yang memang ingin yang sudah punya ide yang punya prototype atau project atau apa gitu ya mau kerjasama dengan KALB ya please do so gitu ya ya send proposal apa email masuk website KALB itu akan akan kita respon ya karena itulah jikal bakal titik kesuksesan masa depan kalau kita mulai dengan inovasi research oke terima kasih banyak Pak Fijong untuk jawabannya jadi kalian pertama bisa mendapatkan grant dari pemerintah yang namanya sudah diubah jadi kemen restek ya Pak ya kedua kalian juga bisa nih sudah masuk ke pendidikan ya kementerian ya sudah masuk ke dalam pendidikan ya Pak terima kasih Pak dan kalian juga bisa nih salah satunya mengirimkan ke proposal ke KALB Farma mungkin prototype kalian bagus dan bisa diterpimbangkan juga oke pertanyaan selanjutnya dari MP Kripauzi bagaimana cara dalam berbisnis agar tidak terpaku pada harga yang murah agar menarik minat konsumen ya namanya bisnis ya bisnis menghasilkan sesuatu ya jadi produk atau service memang selalu kita dihadapkan suatu pilihan tadi ada kata-kata murah karena kenapa itu kembali lagi pilihan kenapa karena konsumen kita segmentasinya luas kalau kita bilang piramida piramida itu lebar lebar dan besar jenjang-jenjangnya itu banyak jadi saya rasa tinggal kita mau slotnya dimana ya artinya begini produk ataupun service yang murah ataupun kita bilang harga terjangkau ataupun yang produknya mesh itu juga not bad itu not bad produk kita di KLB yang namanya komiks misalnya pernah dengar ya kalau batuk di komiks aja kan gitu kira-kira ya itu satu pack itu cuma 2000 rupiah itu kan mesh produk dengan kalau dulu kan beli botolnya sekarang kan makanya beli botolnya beli saset aja mungkin 3 saset udah kesembuh kalau botol mungkin setengah botol terus sisanya dibuang kira-kira gitu ya nah itu yang membuat kita bilang murah it doesn't matter yang penting apa cocok atau targeted ke konsumennya jadi sekarang kepada Pak Fauzi misalnya ya mau jual ke siapa ya kalau memang pembelinya adalah segmennya mesh it's okay ya tapi kita bilang eh saya mau bikin misalnya kebetulan saya punya tanah di puncak misalnya nih contoh gitu ya ada orang tua punya tanah mungkin 1 hektare misalnya disana boleh gak ya saya tanam sayur-sayuran yang organik misalnya nah kan lanjutnya lagi nih ya udah mulai mau jadi petani nih ya petani muda tapi dengan cara-cara baru nih boleh ya oke mari kita belajar bagaimana bercocok tanam secara organik nah kalau namanya organik pasti harganya beda ya kan dibandingkan dengan yang biasa gitu ya nah itu sudah mulai segmentasi beda tuh nah pertanyaan lagi konsumennya siapa ya kan karena harganya karena harganya pasti beda dibandingkan dengan yang pasar basah misalnya nah ini contoh-contoh tadi mematching antara produk service harga dengan konsumennya harus kita paskan jadi segmentasi tadi matchingnya itu yang kita bilang harus sesuai makanya mungkin di ilmu lama gak tau mungkin ilmu sekarang masih ada gak ya yang 4P ya yang price product price apa place ya position atau market gitu ya place ya segala macem itu masih ada promotion gitu ya mungkin ilmu nya masih sama lah kira-kira gitu ya saya rasa udah lama gak belajar jadi mungkin seperti itu kira-kira oke siap pak terima kasih banyak untuk jawabannya jadi kalau kalian tidak mau menerapkan harga yang murah dalam produk kalian kalian juga harus tau segmentasi pasar kalian apakah lebih ke niche market ataupun lebih ke mass product penjualannya oke terima kasih banyak pak Pijong pertanyaan selanjutnya dari Deddy Binsasi pak saya mau bertanya mengenai pendapat bapak tentang pelajar yang kadang mau berbisnis tapi rasanya males atau bahkan malu bagaimana pak terima kasih ya itu ya pertanyaannya kan sudah ada kata-kata males ya jawabannya ya hilangkan dulu malesnya kan gitu kan iya betul jadi kenapa saya bilang tadi ya apa ya mungkin mungkin malas tadi itu adalah comfort zone yang saya bilang tadi kan kita harus keluar dari comfort zone kita gitu ya kadang-kadang ya misalnya contoh ya kadang-kadang ya misalnya contoh saya orangnya introvert gitu bisa gak ya orang introvert itu jualan kan gitu kan introvert itu membuat kita nyaman gitu saya orangnya pendiam saya orangnya sukanya baca buku gitu ya terus sekarang mungkin baca online gitu bisa gak ya jualan gitu kan kalau jawaban saya kalau anda mau berubah kalau anda mau keluar dari comfort zone yang tadi yang nyaman tadi jawabannya pasti bisa ini terus terang aja ini pengalaman saya sendiri gitu ya saya kalau di tes psikologis saya orangnya introvert nah saya belajar untuk merubah ingat ya belajar untuk merubah pernah ada buku yang menuliskan mengenai learn new behavior bagaimana kita belajar behavior baru yang dulunya saya tidak berani bicara bagaimana saya belajar supaya saya berani bicara ini belajar benar-benar belajar nah waktu saya belajar ini pengalaman saya sendiri itu di kampus saya kuliah di Trisakti ya di grogol masih ada kampusnya gitu ya di Trisakti cara belajar saya supaya saya bisa berani bicara ya adalah membantu dosen memberikan asistensi kuliah waktu jaman saya itu gratis itu gak dibayar asisten dosen mungkin sekarang dibayar kali ya ada honornya dulu-dulu gratis dan saya bilang no matter no problem gratis saya mau belajar 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 bicara di depan kebetulan kan mahasiswa kan masih ya istilahnya masih lebih junior dari saya gitu salah-salah dikit mungkin gak di komplain gitu kan itu adalah contoh bagaimana saya merubah nah sekarang tadi ada kata-kata malas tadi siapa yang bisa membuat Anda tidak malas ya diri kita sendiri gak bisa kita bilang orang tua suruh-suruh suruh-suruh sekali dua kali sepuluh kali marah kali ya orang tuanya gitu kan jadi jadi saya rasa kuncinya yourself kuncinya ke me ya sebagai saya kuncinya disana nah kalau saya sudah tahu bahwa oh saya kalau saya tidak merubah saya lima tahun lagi akan seperti begini apa mau kan gitu kan kalau saya tidak berubah saya lima tahun lagi sepuluh tahun lagi kayaknya saya nowhere gitu kan ya saya gak mana-mana teman-teman saya sudah kayaknya sudah punya ini punya itu kok saya masih disini aja nah ini ya mungkin pertanyaan-pertanyaan coba dipancing dan keluar dari comfort zone tadi keluar dan mulai sesuatu step yang kecil tadi ya small start from small tadi dan kita berubah dengan cepat oke siap Pak Pijong terima kasih banyak atas jawabannya jadi kalian harus memberikan sugesti terhadap diri kalian saya tidak malas seperti yang Pak Pijong bilang new learn new behavior oke pertanyaan selanjutnya Pak Pak kalau boleh tahu saya pernah bertemu nih dengan orang Kalbe mereka mencintai perjalan di Kalbe apa sih rahasianya Pak ternyata karyawan Kalbe sangat loyal terhadap Kalbenya Pak terima kasih atas pertanyaannya jadi betul bahwa saya rasa Kalbe ataupun suatu organisasi kalau terjadi pertemuan pertemuan cita-cita atau tujuan atau bahasa kerennya purpose antara purpose dari company dengan purpose dari individu karyawan itu biasanya langgang biasanya langgang contohnya begini sekarang bilang purposenya Kalbe apa tadi saya sudah sebutkan tadi ya kita ingin memberikan kesehatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik misalnya even kepada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan pun kami bilangnya begini memang Bapak Ibu penyakit Ibu mungkin Bapak Ibu tidak bisa disembuhkan tapi kami ingin memberikan kualitas hidup yang lebih baik lagi ya sebelum mungkin sampai kepada titik terakhir ini contoh-contoh walaupun sudah tidak bisa disembuhkan tapi kita ingin memberikan quality of life yang better mungkin dia tidak kesakitan mungkin keluarganya masih bisa ngobrol dan seterusnya itu contoh kalau ini terjadi dengan karyawan sehingga misalnya contoh saya sebagai karyawan saya sesuai tidak apa yang Kalbe mau lakukan dengan maksud sehati saya nah kalau cocok ya itu jawabannya disitulah sudah ketemu nah kebetulan misalnya Anda di pabrik misalnya Anda tukang peker misalnya nge-pack kan kesannya sangat teknis nge-pack tapi kalau dia berpikir kalau saya packnya bagus berarti kualitas obat ini akan bagus kalau kualitas obat ini bagus berarti sampai ke pasien akan bagus pasien yang minum mungkin keluarga saya juga gitu ya kan namanya pasien siapa saja akan sembuh nah kalau itu menjadi pikiran kita bersama-sama termasuk yang peker-peker tadi yang muncul apa kebanggaan ya kecintaan tadi ya jangan lihat saya tugasnya peker tapi saya memastikan ini kualitas kira-kira gitu ya jadi menurut saya itulah saya bilang penting bagi organisasi bagaimana selalu menyambung antara karyawan sama tujuan company supaya itu muncul muncul kecintaan muncul kebanggaan muncul menjadi ambasador gitu ya jangan hanya ya karyawan kerja 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 ya jangan begitu itu 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 very short term kira-kira gitu mungkin itu yang yang ingin kalbe lakukan secara terus-menerus terima kasih terima kasih banyak Pak Pijong untuk jawabannya jadi kalian teman-teman tahu ya kenapa ternyata para pegawai di kalbe ini sangat mencintai perusahaannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pijong ada juga pertanyaan dari Mario Mangundap izin bertanya menurut bapak orang yang introvert kayak saya ini bisa gak berbisnis ketemu orang aja rasanya deg-degan apalagi memulai suatu bisnis kalian dong pak motivasinya buat orang yang introvert dalam berbisnis terima kasih pak terima kasih Pak Mario untuk pertanyaannya bagaimana pak tanggapan ya betul maka tadi saya ambil contoh karena saya sendiri orang introvert saya termasuk orang yang diam dulu di kampus saya bilangnya kutubuku jadi orang bilang kalau teman-teman di kampus saya di Sakti kalau ketemu Fijong cari aja di Pampus karena saya merasa perpus itu dunia saya dan perpus itu kan dulu diam-diam gak boleh ngobrol gak boleh teriak-teriak jadi saya rasa itu memang bagi saya itu comfort zone itu saya paling nyaman karena itu dunia saya disitu kan nah tapi kembali lagi kenapa saya bilang ada learn behavior ada behavior yang bisa dipelajari memang tidak bisa kembali lagi kembali lagi tidak bisa simsalabim gak ada lah ya tapi kembali lagi kita dipicu untuk mencoba misalnya contoh tadi misalnya rekan Mario misalnya ya dalam kelompok belajar kelompok belajar kan sedikit ya mungkin 4 orang mungkin 6 orang kalau dulu saya 4 orang ya 4 sama 5 orang gitu ya nah disitu kita karena kelompok kecil ya kita mengingatkan diri kita sendiri untuk secara apa ya sengaja berbicara sengaja bukan otomatis saya berpikir sengaja saya mau ngomong karena introvert kan cenderung diam jadi kita harus meredam diamnya justru kita ingat untuk ngomong apapun kalau dalam kelompok belajar tadi ya kelompok belajar tadi kan kita sering bahas masalah matematika lah apalah mikro lah apalah manajemen gitu ya nah jangan diambil alih oleh teman-teman kita sendiri nah ini contoh-contoh kecil gitu ya bagaimana kita mendobrak kenyamanan kita yang karena kita kediaman kita tadi buat kita nyaman nah di kantor pun ya di kantor nih kita juga ada meng-encourage karyawan untuk speak up untuk berbicara nah kalau di kantor kadang-kadang dipaksa dipaksa dipaksanya begini ya dipaksa begini setiap orang harus bertanya nah itu dipaksa gitu kan ya sebenarnya melatih mereka untuk bertanya ya kan nah terus kita bilang kita pancing penanya yang terbaik dapat hadiah itu kan kalau di company suka begitu penanya yang paling aktif dapat penghargaan nah ini contoh-contoh bagaimana kalau di organisasi ada tuh kami lakukan seperti itu ya apa dan pernah juga nih pernah ini pernah orang marketing kan gak perlu disuruh ngomong terus gitu kan ya nah kalau itu malah kita rem saya bilang eh kamu cuma boleh tanya sekali ya jadi itu itu contoh-contoh bagaimana interaksi ini kita dalam tanah peti kita manage gitu ya nah itu kalau organisasi tapi kalau kembali saya sih merasa lebih penting diri sendiri lebih penting diri sendiri karena yang bisa yang bisa membuat kita terus-menerus introvert atau saya mau menjadi extrovert ya diri kita juga nah mulailah tarik dengan saya ambil contoh tadi beberapa contoh kecil tadi ya supaya bisa bisa dipraktekkan lah karena harus dipraktekkan kalau enggak ya enggak jadi-jadi iya Pak Fijong terima kasih banyak untuk penjelasannya tidak terasa sebentar lagi masuk ke penghujung acara iya iya betul sekali ya Pak ya mungkin saya akan membacakan satu pertanyaan lagi ya Pak ya dari Ben Afan bagaimana sih cara membangun karakter yang berani risk taker Pak karena sebenarnya susah sekali ya untuk menjadi seorang yang mengambil resiko iya memang betul jadi saya rasa ya kembali lagi kenapa saya selalu bilang memang lebih gampang ngomong dari para praktek gitu ya itu pasti tapi menurut saya memang risk taker itu kembali lagi harus dilatih harus dilatih nah bagi saya sebagai orang keuangan ya latihannya itu selalu dilakukan dengan pengukuran ya misalnya contoh saya mulai usaha tertentu sekarang pertanyaan saya saya punya modal berapa saya berani rugi sampai berapa misalnya itu saya ukur dengan uang karena saya orang accounting saya bisa hitung saya beli sekian saya jual sekian ini kita ukur jadi keberanian saya keberanian yang ada alasannya ada alasannya misalnya contoh tadi saya bikin puding 10 kira-kira kalau saya gak laku duitnya berapa ya oh kali 10 ribu kali ini oh oke 100 ribu oke deh jadi istilahnya dengan uang 100 ribu saya berani lah karena saya anggap saya masih punya tabungan nah ini sehingga restakingnya dengan uang tadi saya padukan sehingga saya berani jadi tidak hanya feeling karena feeling kan susah ya untuk mengukur tapi coba kita coba coba kita cari lah cari ukurannya lah gitu ya kalau bisa diukur lebih baik ada rupiah lebih baik jadi itu cara-cara yang bagaimana memberanikan diri gitu ya gitu nah kalau kita sudah berani begitu ya nanti berjalannya waktu itu nanti nilainya bisa tambah bisa naik gitu loh ya seperti itu ya mungkin kira-kira gitu loh oke terima kasih banyak Pak Pijong atas jawabannya semoga membantu juga untuk para pernanyanya ya Pak sayang sekali sebenarnya masih banyak banget pertanyaan ada hampir 40 tapi mohon maaf karena waktu juga sudah di penghujung acara jadi kita selesaikan acara webinar pada hari ini terima kasih banyak Bapak atas kesempatan dan waktu yang Bapak berikan untuk kami semua teman-teman sekalian link evaluasi sudah saya bagikan di kolom chat jadi kalian bisa langsung isi dan kalian bisa langsung lift dari grup ini dan saya ingin memetik quotes dari satu kata-kata semua kesuksesan berawal dari dirimu sendiri disiplin terhadap diri sendiri merupakan sebuah langkah menuju kesuksesan Hatma Gandhi oke sekian teman-teman dari saya dan juga Pak Fijong serta Panoven selamat sore selalu menjaga protokol kesehatan dan selalu sehat selalu semuanya selamat sore saya pamit undur diri bersama Pak Fijong dan Panoven terima kasih terima kasih terima kasih salam sehat terima kasih